Terima kasih telah menonton Jangan memotong pembicaraanku Aku tidak memiliki banyak waktu Untuk mendengarkan kalian Setelah takil Aku akan pergi jauh dari sini Ketempat Yang tidak ada satu orang pun yang tahu Di setiap waktu Aku selalu mencari Sesuatu yang dapat membanggakan diriku Tapi aku sadar Aku hanyalah seorang wanita biasa Aku adalah seorang anak perempuan Biasa dan sukses Dimana setiap orang hanya menunjukkan hasratnya Pada diriku Hasrat yang membuatku Ingin melayangkan tanganku Pada wajahnya Ayahku adalah seorang petani yang miskin Ayah tidak bisa menulis dan membaca Ayahku sedikit pengetahuannya Lalu itu Dilihat dari bagaimana cara Bagaimana cara Ayah menjual kerbang yang hampir mati Karena diracunya oleh musuhnya Lalu bagaimana cara Ayah meraih tangan ketua pemuka Kemudian menciumi punggung tangannya Bagaimana cara Bagaimana cara ayah berlari Mempertemu dengan tetangga Terus ayah juga sering sekali mencuali hasil panen di ladang Atau bagaimana cara Bagaimana cara ayah mempertemu dengan anak-anaknya Ayahku sedikit pengetahu Ayahku sedikit pengetahu Ayahku sedikit pengetahu Itupun jika waktunya masih ada Atau Lihatlah Lihat bagaimana cara ayah membukul ibuku Kemudian ayah akan menunggu budak ibu Ayah Ayah mah mukanya setiap hari Seperti kebanyakan orang lainnya Aku memiliki banyak saudara Laki-laki maupun perempuan Setiap malam Kami selalu tidur berhimpitan Laiknya seekor ayam di kandang Sementara ayah Ayah dan ibu memiliki ruangan khusus yang dekat dengan tungku Jika musim ini tiba Kami akan sakit Kami akan kedikinan Kami akan terkena penyakit diara atau penyakit lainnya Bahkan Sebagian besar dari kami akan merangkap ke bilik mati Jika anak perempuannya mati Ayah akan menyuruh ibu Untuk membersihkan kakinya Kemudian ayah akan makan dengan lahap Dan pergi untuk tidur Dan jika anak laki-laki yang mati Maka ayah akan memukul ibu Menyuruh membasu kedua kakinya Lalu ayah akan makan dengan lahap Kemudian ayah akan pergi tidur menangkut Ayahku Ayahku tidak akan tidur Sebelum ia makan malam Apapun yang terjadi Jika persediaan makanan habis Maka kamilah anak-anak yang rela Rela memberikan makanan-makanan kami untuknya Sedangkan kami Kami kelaparan Kami menahan lapar Sementara ibu Ibu ku selalu saja mendimungkan makanan di atas tumpu Kemudian Setelah malam tiba Setelah semuanya tertidur Setelah semuanya sedang tertidur lelap 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 Bahkan sangat lelap Bahkan sampai tidak ada satu orang pun Yang terlihat Yang bermusik-usik Yang bermusik-usik Yang terlihat Yang terlihat Sering sekali Sering sekali aku berpikir bahwa mereka Bukan ibuku dan ayahku Aku justru lebih dekat dengan pamanku Mereka sudah datang menjemputku Sebentar Sebentar lagi Aku akan dihukum mati Aku akan pergi jauh dari sini Aku akan pergi Jauh dimana Tidak ada satu orang pun Tidak ada satu orang pun yang mengetahui aku Mereka akan menghukumku bukan karena aku membunuh seorang Tapi Karena mereka takut membiarkan aku hidup Kebenaran yang menakutkan ini Setelah memberikanku kekuatan untuk hidup Kekuatan untuk bangkit Hingga aku tidak takut mati Karena hidup itu adalah sebuah keinginan dan harapan Ketakutan yang aku miliki Ketakutan yang aku alami Adalah Sebagai Seorang perempuan biasa saja Terima kasih Terima kasih